Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan, sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga kita semuanya dalam acara inaugurasi Gerakan Pemuda Ansor, tahun 2024 ini telah hadir, Presiden yang kita cintai, kita muliakan, Presiden Republik Indonesia, sosok yang kita cintai, Bapak Haji Insinyur Jokowi Dodo. Kebanggaan ini bukan semata-mata karena beliau seorang Presiden, namun lepas dari itu, kita juga melihat beliau sebagai seorang pahlawan bagi rakyat Indonesia, yang telah memimpin negeri ini dengan kebijaksanaan, keberanian, kasih sayang, yang tak terbatas, terutama bagi generasi muda Indonesia. Hari ini, terhitung tanggal 27 Mei 2024, tepat pada pukul 16 tadi, sore ini, Presiden Jokowi Dodo telah memimpin Republik Indonesia, selama 3.505 hari, 84.136 jam, 5.048.160 menit, dan 322.889.600 detik. Tersisa 147 hari hingga 2 Oktober 2024. Dalam waktu kepemimpinan beliau ini, GPRSOR mencatat sudah banyak sekali perubahan signifikan yang terjadi di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, kita telah menyaksikan transformasi yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan, dari pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hingga upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Begitu pula di panggung internasional, beliau berhasil menunjukkan betapa besarnya harga diri bangsa kita kepada dunia luar, baik dalam konteks pergaulan antarbangsa, kerjasama antarnegara, bahkan saat melawan tekanan yang merujakan kepentingan nasional kita. Di luar itu, ada satu hal yang juga sangat penting. Apa itu? Beliau telah berhasil menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan dedikasi, kita dapat mengatas setiap perintangan, bahkan mengelola tantangan menjadi peluang. Hingga akhirnya kita bisa mendapatkan kembali mimpi kita sebagai bangsa yang besar. Mohon izin, Pak Presiden, jika boleh kami menilai, bagi kami, Bapak adalah pahlawan Indonesia sentris. Sosok yang gigih memperjuangkan pemerhatan infrastruktur, menihilkan disparitas harga antar daerah, dan menghadirkan negara di pelosok hingga pulau-pulau terluar. Kini, semua bisa merasakan kerja-kerja pemerintah dalam mengemban amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan, sampai kapanpun, Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya jalan hidup kita, dan takdir kita, semata-mata untuk membangun republik yang kita cintai ini. Maka GPN sudah akan selalu siap menjadi bagian dari lokomotif pemerintahan. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, juga kepada Panglima TNI, dan jajaran penjalanan pemilu, Alhamdulillah, pemilu 2024 berjalan dengan lancar, kerja kerasnya, semoga menjadi amal jariah, Nisi Allah SWT. Sahabat-sahabat sekalian, ada sedikit pantun yang kami ungkapkan. Dari Ngawi menuju Karangkates, sepanjang jalan berjejer pohon sawo, Bapak Jokowi memimpin dengan sukses, akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.